Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia Sebelum kita mereview salah satu receiver yang mendukung IKS Forever Surfer ini Brand yang baru masuk ke Indonesia yaitu Strong SRT4954H Maka saya akan memberikan review singkat saya terhadap receiver ini Dan juga untuk memperlihatkan kelengkapan apa sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya Kisaran harga berada pada range 800 ribu rupiah sampai dengan 900 ribu rupiah Seperti biasa bagi yang berminat link pembelian dapat dilihat di deskripsi video Nah jika kita perhatikan disini ya tidak terdapat wifi donggol Dan juga tidak terdapat baterai dalam paket penjualannya Jadi ya harus dibeli secara terpisah Untuk wifi donggol mendukung chipset RT maupun MT Dan ini untuk receivernya cukup berat ya Jika saya rasakan Sama lah ya seperti Ya gambar pegulat sumo pada sisi bagian depannya ini Berat dan juga menggambarkan kekuatan Kekuatan berarti disini adalah fitur yang dimiliki oleh receiver ini Semoga saja identik ya dengan pegulat sumo tersebut Namun kalau untuk berat dengan ukuran receiver sekecil ini Hanya satu telapak tangan saya saja Ya jelas sih berasa berat Terdapat tulisan strong seperti ini Warnanya itu adalah hitam glossy pada sisi bagian depannya Dikombinasikan dengan warnanya silver disini ya Ini casing terbuat dari plastik Namun plastiknya ini sih cukup solid Dan ini merupakan receivernya Sekali lagi ya bisa teman-teman lihat disini Dan ini merupakan penampakan dari remote controlnya Saya kasih lihat dalam bentuk dekat Kemudian ini adalah kabel HDMI Dan ini adalah adapternya Adapternya tidak begitu baik sih kualitasnya Kalau saya menilai Untuk output 12V 1A Dan ini adalah buku petunjuknya Jadi sama seperti receiver kebanyakan Pasti ini juga disertakan dengan buku petunjuk Walaupun buku petunjuknya ini Ya boleh dikatakan tidak pernah kita baca Nah untuk review lengkap dari receiver ini Nanti akan kita buatkan video tersendiri Namun seperti yang saya katakan tadi Nilainya pada nilai kelebihannya ya Atau kelebihannya pada saat saya melihatnya First look yang saya lihat gitu ya Impressionnya atau first impressionnya Ini kualitasnya cukup bagus Ya untuk quality build upnya Desainnya pun futuristik Berbeda dengan desain-desain receiver kebanyakan Dengan harga yang sama tentunya Compact apalagi disini ya Dan saya senang saja sih Ice catching Kemudian ventilasi udaranya juga diperhatikan dengan baik Baik cukup sekian dulu ya videonya Untuk review lengkap Seperti yang saya katakan tadi Nanti bisa dilihat di video berikutnya Semoga saja video singkat ini bermanfaat Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini Cukup dengan cara subscribe Share ke teman-temannya Dan tekan lonceng Agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru Terima kasih Sampai ketemu lagi di video berikutnya